Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Hasyah Atalasyah Putra, 17 tahun, mahasiswa Universitas Indonesia. TGPF nantinya akan terdiri dari tim internal dan eksternal. Untuk tim internal, terdiri dari Inspektorat Pengawas Daerah atau IRWASDA, serta Bidang Profesi dan Pengamanan atau PROPA. Sedangkan tim eksternal, terdiri dari pakar keselamatan transportasi, pakar hukum, hingga ahli otomotif. Fadil mengungkapkan tujuan membentuk TGPF, ialah menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masing-masing pihak. Tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Dari fakta-fakta nanti, akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Sebelumnya, Muhammad Hasyah Atalasa Putra, 17 tahun, meninggal dunia akibat tertabrak mobil AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono. Namun setelah dua bulan berlalu, muncul kabar mengejutkan. Polisi menetapkan Hasyah sebagai tersangka. Direktur lalu lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menerangkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa Hasyah murni karena kelalaiannya. Menurut Latif, Hasyah diduga kurang berhati-hati sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya. Terima kasih telah menonton!